Youtuber Unisanti setelah dikritik oleh warganet tentang passionnya yang ia pakai kini tuai pujian. Pasalnya Unisanti ketika ia dikritik dan diberi saran, ia tidak marah. Malah sebaliknya ia berterima kasih kepada warganet yang telah memberikan saran terbaik. Di samping itu saran dari warganet, kini Unisanti sudah terapkan di blog terbarunya yang ia unggah ke publik. Terlihat Unisanti sudah tidak memakai celana pendek lagi ketika bepergian ke tempat resmi atau penting, seperti ke kantor dan lain sebagainya. Menariknya, dalam episode yang akan datang, Unisanti akan tampil menggunakan kebaya sebab diundang dalam acara spesial di Padang. Terlihat Unisanti sebelum menghadiri undangannya, ia tampak membeli baju kebaya. Warganet pun terpukau ketika Unisanti menggunakan kebaya tersebut. Banyak yang menyebut Unisanti cantik dan elegan ketika memakai baju tradisional. Itulah ulasan kali ini terkait YouTuber Unisanti, yang kontennya selalu dirindukan para penggemarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!